Yantum jangan takut, kalau ada hal bertentangan dengan syariat, waktunya bersamaan, kejar syariat dulu. Karena Allah yang punya rizki. Rizki antum gak akan tertukar. Rizki itu hanya bisa diikhtiarkan dan didapatkan dengan izin Allah. Rizki tidak terletak betapa keras yantum bekerja. Kalau rizki itu mengalir berdasarkan pekerjaan keras, orang-orang yang punya pekerjaan keras lebih banyak uang dibandingkan dengan antum. Tapi ada orang yang berpikir, rizkinya datang. Orang yang begini, rizkinya datang. Orang yang kerja keras, keluar, keringat, macam-macam, rizkinya sedikit. Bukan masalah sedikit atau banyaknya. Tapi bagaimana rizki itu bisa memastahat kehidupan antum. Jadi saran saya, antum jangan pernah gadaikan akhirat antum untuk kepentingan dunia antum. Karena Allah mudah kemudian menghentikan kehidupan antum bahkan sebelum antum mendapatinya. Dan tidak Anda mendapati keduanya. Anda tidak mendapati keduanya. Paham ya?